. Kabar mengejutkan kini datang dari klub raksasa Liga 1 Indonesia yaitu Persib. Persib Bandung kini dilaporkan mulai melakukan kontak intens dengan AC Milan terkait bursa transfer Junior Mesias. Menurut laporan terbaru dari La Republika Milan, Junior Mesias kemungkinan besar akan hijrah ke klub yaitu Persib Bandung. Dikabarkan Bojan Hodak sangat berminat dengan pemain tersebut. Setelah dua musim, Junior Mesias bersama AC Milan, dia mencetak 21 gol dan menambahkan 12 asis di semua kompetisi musim lalu. Meski tampil cukup baik, terutama saat dipercaya mengisi posisi sayap kanan, ada kesan dia bukan bagian penting dari proyek yang akan dijalankan pelatih Stefano Pioli di musim ini, sehingga kepergiannya sangat diharapkan oleh pihak klub Persib Bandung. Sumber tersebut mengklaim jika manajemen Milan telah menempatkan mantan bintang Crotone tersebut di pasar dan negosiasi dengan menjemen Persib yaitu Teddy Cahyono, sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Nilai yang ditetapkan oleh AC Milan adalah 2 juta euro, sementara beberapa Ian Hodak berharap bisa mendapatkan pemain asal Brazil tersebut dengan harga yang lebih rendah. Dilansir dari tribun jabar mereka kini sedang menyiapkan tawaran sebesar 2 juta euro. Laporan tersebut menjelaskan jika kontak antara kedua belah pihak berlangsung cukup intens, di mana kedua belah pihak sepakat untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya secepat mungkin. Kepergian Mesias ke Indonesia sendiri akan menyediakan satu slot tambahan untuk Bojan Hodak, sehingga Rossoneri bisa mendatangkan pemain baru secepat mungkin, tanpa dibatasi dengan kuota pemain yang tersedia. Persib dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan Mesias. Tinggal menunggu kesepakatan antara kedua klub. Tentu ini adalah kabar gembira bagi supporter Boboto. Akankah Junior Mesias akan bergabung ke Persib? Menarik untuk ditunggu.